Ratusan bakal calon anggota legislatif kota Ambon datang memadati pengadilan negeri Ambon untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana Beberapa hari belakangan ini kantor pengadilan negeri Ambon dipadati oleh orang-orang yang datang untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana Sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif dari berbagai partai politik Sebagai pengacara atau advokat di kota Ambon yang hampir setiap hari beraktifitas di pengadilan negeri Ambon Ini menjadi pemandangan yang jarang ketemu di pengadilan negeri Ambon Karena biasanya pengunjung di kantor pengadilan negeri Ambon Kalau bukan para penegak hukum baik polisi, jaksa maupun pengacara dan para pencari keadilan Baik itu terdakwa dan para klien Ini juga menjadi hal yang jarang-jarang terjadi Karena apa banyak wajah-wajah baru yang datang untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Ambon Beta salut dengan para pegawai pengadilan negeri Ambon yang tetap siap-sigap dengan profesional Melayani para pengunjung yang datang untuk mengurus berbagai keperluan Baik keperluan sidang maupun kebutuhan keterangan tidak pernah dipidana yang membludak beberapa hari belakangan ini di pengadilan negeri Ambon Tetap semangat bapak ibu kakak dong yang melayani di kantor pengadilan negeri Ambon Semoga selalu diberkati, semoga selalu sehat Surat keterangan tidak pernah dipidana atau surat keterangan bebas pidana ini bukan hanya untuk kebutuhan mendaftar sebagai calon anggota legislatif Tapi pengalaman Beta salah satu syarat untuk disumpah menjadi advokat atau pengacara yaitu surat keterangan tidak pernah dipidana Jadi Beta juga pernah urus surat keterangan tidak pernah dipidana ini di kantor pengadilan negeri Ambon Bagaimana dengan teman-teman dong? Ini Beta punya senior 2 yang lewat kakak Ronald dan kakak Penny Oke informasi buat teman-teman Syarat atau berkas yang harus disiapkan untuk dikeluarkannya surat keterangan tidak pernah dipidana itu adalah SKCK yang telah dilegalisir Satu rangkap Yang kedua surat keterangan dari desa Yang ketiga foto berwarna 4x6 jumlah 3 lembar 4 surat permohonan pribadi kepada ketua pengadilan negeri Ambon 5 fotokopi KTP 6 ijazah pendidikan terakhir dan 7 biaya PNBP sebesar Rp10.000 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2019 Ini teman-teman bisa lihat suasana di dalam ruangan PTSP pengadilan negeri Ambon Banyak orang antri untuk mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana Bagaimana teman-teman dong pernah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana atau tidak komen dulu Pokoknya beberapa hari ini teman-teman Kalau pergi ke tempat mengurus SKCK di Polda maupun di kantor pengadilan negeri Ambon Dan di rumah sakit jiwa Naniya itu banyak sekali orang antri untuk mengurus Beberapa surat keterangan sebagai syarat administrasi pencalonan Sebagai calon anggota legislatif dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia Dan khususnya di kota Ambon Oke lanjut Jadi kalau mau pemilihan begini banyak yang sudah datang mengaku bilang keluarga Ada batamang segala macam Cari kesamaan dan cari simpati bagi pemilih yang siap memilih dong pada saat pemilihan legislatif nanti Betul kesehatan teman-teman dong mengalami pengalaman yang sama lah kesehatan Banyak cerita banyak pengalaman orang-orang bilang waktu masih pemilihan itu Datang suara katong dekat sekali dengan katong Pas datang sudah duduk di kursi sudah di anggota Dewan Dan selupa katong lewat dengan mobil kaca mobil kasih naik Itu sudah menjadi cerita biasa di kalangan masyarakat Dan beta juga sudah sering dengar cerita-cerita seperti itu Semoga nanti bapak dan ibu Dewan don duduk itu membawa atau mewakili kepentingan masyarakat Bukan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi Semoga sukses selalu di pemilihan 2024 Terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pun video sampai selesai Bantu beta untuk follow bagi yang belum follow Jangan lupa like, jangan lupa komen Sukses selalu Tuhan memberkati